Intro Di pikirannya dia suka menghina secara gak langsung Atau mungkin suka kayak merendahkan Meremehkan orang lain ya Meremehkan orang lain bahwa dirinya yakin dia yang paling bisa Paling pinter, paling super harus dilayani Ini kan saya kan di segala macem gitu Itu dari pikirannya Perasaannya biasanya lebih swing Karena kalau lagi seneng kalau dipuji Kalau beginian pujiannya hilang Atau orang pada gak setuju sama dia dia kesel marah Atau dikasih kritikan, dikasih saran, masukkan pendapat Langsung gak seneng marah atau apa Jadi moodnya tuh tergantung sama ininya Terus kalau dari perilakunya Mungkin bisa kita lihat secara gak langsung Itu misalnya dari tatapan mata, gestur tubuh Kayak orang merasa gak pentingin orang Karena dirinya merasa ini Atau mungkin pas kebetulan kesenggol orang Atau mungkin dari senyumannya tapi gak tulus Tapi senyuman yang penuh dengan kode-kode sebetulnya menghina Atau apa ya Dari nada suara juga bisa segala macam Kalau dari dulu waktu kecil bisa jadi karena Megalomania atau gangguan kepribadian narsisistik ini Itu bisa jadi karena pola asuh yang salah Jadi pola asuhnya dari kecil terlalu dimanjain Terlalu diagungkan, terlalu di anak maskan Atau malah kebalikannya Di neglect, di abuse Malah tidak mendapat perhatian Gak pernah dikuji sama orang tuanya Anak yang pintar atau apa gitu Malah itu Atau selalu jadi anak yang dibandingkan Atau mungkin kondisinya orang tuanya sendiri juga narsisistik Jadi selalu self-centered Selalu ini Kamu kayak papa, gak kayak mama, gak kayak ini Atau mungkin selalu temperamen yang kritik Kasih kritik, kasih kritik, kasih kritik Maka dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kritik ke orang lain Jadi makanya memang tendensinya ke verbal Di balik topengnya yang besar Terdapat harga diri yang fragile Dan vulnerable terhadap kritikan Jadi sangat retan banget dengan kritikan kecil dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!